Jut Nyak Din Jut Nyak Din merupakan pejuang perempuan Aceh yang gigih melawan pasukan Belanda. Ia pertama kali menikah dengan Tengku Ibrahim Lamga, seorang pejuang pula, putra dari Ule'e Balang, Lamga XIII. Suami pertamanya ini meninggal pada tanggal 29 Juni 1878 dalam peperangan melawan Belanda di Sela Gle'e Tarun. Setelah itu ia bersuamikan Tengku Umar. Tengku Umar terkenal sebagai seorang pejuang yang banyak taktik. Pada tahun 1893, ia berpura-pura melakukan kerjasama dengan Belanda hanya untuk memperoleh senjata dan perlengkapan perang. Setelah tiga tahun berpura-pura bekerjasama, Tengku Umar berbalik memerangi Belanda. Tengku Umar gugur dalam satu pertempuran di Melaboh pada tanggal 11 Februari 1899. Sepeninggal Tengku Umar, Jut Nyak Din memimpin langsung perlawanan terhadap Belanda. Selama 16 tahun ia bergerilya di tengah hutan dan rimba. Namun kondisi fisik Jut Nyak Din menurun. Matanya menjadi rabuat. Pada tanggal 16 November 1905, pasukan Belanda menyerbu ke hutan tempat ia bersembunyi dan akhirnya ia dapat ditangkap berkat bantuan seorang Panglima Perang dan kepercayaannya yang bernama Panglaut. Dia lalu ditawan dan dibawa ke Banda Aceh. Walaupun di dalam tawanan, Jut Nyak Din masih terus melakukan kontak atau hubungan dengan para pejuang yang belum tunduk. Tindakannya membuat pihak Belanda berang sehingga dia akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Di tempat pembangunan itulah akhirnya dia meninggal dunia pada 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh Sumedang. Pemerintah kemudian menganugerahkan gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Penobatan tersebut dikuatkan dengan SK Presiden RI No. 106 Garis Miring tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964. Ves要 memberikan gelar pahlawan kemerdekaan nasional tersebut dipercaya. Terima kasih.